Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu mata pelajaran Al-Islam Dan kita akan belajar tentang Al-Quran yaitu Surah Al-Ghoshyah Untuk anak-anak semuanya silahkan disiapkan alat tulisnya Kemudian disiapkan bahan baca darinya Pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai Sebelum pembelajaran dimulai Ustadz menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini Jadi setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak semuanya nanti dapat mengerti Dan dapat memahami tentang isi kandungan di dalam Al-Quran Surah Al-Ghoshyah Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini Kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmala tadi Allah SWT memberikan kepada kita semuanya kefahaman Amin Baik, itu kan anak-anak semuanya Disini Ustadz tampilkan untuk pelafat redaksi dari Al-Quran Surah Al-Ghoshyah Jadi untuk kan anak-anak semuanya nanti silahkan bisa dibuka Al-Qurannya Sudah dibuka Al-Quran Surah Al-Ghoshyah Silahkan nanti dibaca mandiri redaksinya Kemudian nanti terjemahnya juga silahkan untuk dibaca Baik, langsung saja Ustadz ingin menyampaikan tentang isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Ghoshyah Baik, Surah Al-Ghoshyah itu termasuk salah satu surat yang ada di Jus 30 Terdiri dari 26 ayat dan termasuk surat Makiah Surat Al-Ghoshyah diturunkan setelah surat Azariah Arti Al-Ghoshyah itu sendiri adalah peristiwa yang dahsyat Yang dimasuk peristiwa yang dahsyat itu adalah hari kiamat Baik, kita akan langsung masuk ke penjelasan ayat ke-1 sampai ke-7 Ayat pertama sampai ke-7 dalam turan surat Al-Ghoshyah Itu menceritakan tentang datangnya hari kiamat Dan makanan termasuk minuman bagi penduduk atau penghuni neraka Untuk kandungan semuanya Hari kiamat atau hari pembalasan pasti akan terjadi Dan digambarkan di surat Al-Ghoshyah Di sana nanti akan dijumpai muka atau wajah yang tertunduk hina Kenapa? Ini adalah ciri-ciri mereka yang akan masuk ke dalam neraka Seperti contohnya orang-orang kafir Mereka akan masuk ke dalam neraka Di neraka itu sendiri dia akan diberi minuman Dari sumber yang sangat panas Bisa kita bayangkan ketika kita meminum air yang sangat panas Kemudian dia juga akan diberi makanan Tidak ada makanan kecuali makanan dari pohon yang berduri Dalam taksir lain ini adalah buah lori Yang tidak bisa mengenyangkan Termasuk minuman tadi Tidak bisa menghilangkan rasa haus Ini adalah balasan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Semoga kita bisa terhidat dari api neraka Kemudian ayat yang ke-8 sampai ke-16 Itu berisi tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga Diceritakan di kurang surat Al-Ghoshyah Di hari kiamat dari pembalasan itu akan dijumpai wajah atau muka yang berseri-seri Menunjukkan adanya kesenangan Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu ciri Bahwa ia akan masuk ke dalam surga Di surga diceritakan di surat Al-Ghoshyah Di sana nanti akan diberi air dari sumber mata air Kemudian akan diberikan gelas-gelas yang berada di dekatnya untuk mengambil air Disediakan juga tahta-tahta yang tinggi Disediakan juga bantal-bantal untuk bersandar Dan disediakan di sana permadani-permadani yang terhampar luas Ini adalah beberapa kenikmatan yang diceritakan dalam Al-Ghoshyah Bagi penduduk surga Kemudian di ayat yang ke-17 sampai ke-20 Itu menjelaskan tentang anjuran untuk mentadaburi ciptaan Allah SWT Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana ontai itu diciptakan Bagaimana langit itu ditinggikan Dan bagaimana gunung itu ditegakkan Dan bagaimana bumi itu dihamparkan Ini adalah ayat-ayat pertanyaan Akan tetapi Allah tidak membutuhkan jawaban dari ayat ini Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah Kita harus mentadaburi ayat ini Jadi kita perlu merenung dan memikirkan tentang ayat ini Harapannya adalah dengan membaca ayat ini Keimanan kita semakin kuat Bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembra Kemudian di ayat yang ke-21 sampai ke-26 sampai terakhir Ini menjelaskan tentang anjuran berda'wah Da'ayat, da'u, da'wah Jadi mengajak Jadi tugas da'wah itu bukan hanya tugas para nabi dan rasul Itu juga menjadi tugas kita Jadi kita saling mengajak orang lain untuk kebaikan Saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan Dan diceritakan di surat Al-Basih itu Disana juga berisi tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir Bahwa orang-orang kafir itu telah pasti dia akan mendapatkan balasan di akhirat Dan tentunya mereka pasti akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui yang menghisap dengan nanti Baik, untuk anak-anak semuanya Demikian ada penjelasan singkat tentang isi kandungan surat Al-Ghoshiyah Setelah ini silakan anak-anak semuanya nanti Untuk mengerjakan latihan soal Kemudian disana juga ada tugas mandiri Silakan dibaca petunjuknya Dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian Ustaz Hantok Anak-anak semuanya bisa bertanya kepada Ustaz Hantok Sebelum Ustaz akhiri dengan salam Marilah pembelajaran ala selamat di kesempatan kali ini Kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh